Jangan belajar dengan cara meng-highlight tulisan kayak gini Karena menurut penelitian, metode belajar seperti ini tidak ada gunanya loh Tapi, agar cara ini dapat bekerja secara efektif, kalian wajib ikutin tips ini ya Pertama, jangan highlight semua materi Kalian wajib baca materi terlebih dahulu sebelum mulai meng-highlight Agar tahu mana poin-poin pentingnya Kedua, gunakan beberapa warna dalam satu materi Biasanya aku pakai tiga warna Misal, warna merah untuk materi yang tidak aku pahami yang nantinya bakal aku tanyain ke guru Warna kuning untuk poin penting yang wajib aku hafalin Dan warna hijau untuk pembahasan jawaban dari latihan soal yang ada di buku Oh iya, disini aku pakai highlighter dari Pan Momo Store Dia ada banyak banget pilihan warnanya yang soft pastel gitu Terus, tintanya pigmented banget Dan pegangannya juga nyaman, jadi nggak bikin pegel Yang paling aku suka, dia desainnya unik, lucu Yuk, samaan juga!